Intro Bismillahirrahmanirrahim Pada hari kiamat nanti ada seorang laki-laki yang menjadi orang terakhir yang akan masuk ke dalam surga Laki-laki itu berjalan dengan terhuyung-huyung Kadang-kadang kakinya tersandung dan kadang-kadang tubuhnya diseret oleh api neraka Pada akhirnya laki-laki itu berhasil melewati neraka Ia menoleh ke arah neraka dan kemudian berkata Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkanku dari api neraka Sesungguhnya Allah telah memberiku sesuatu yang tidak diberikan kepada siapapun Baik yang pertama maupun yang terakhir Ketika laki-laki itu terus berjalan Sebuah pohon yang indah diangkat di hadapannya Melihat pohon itu ia berkata Ya Allah dekatkanlah aku kepada pohon itu Agar aku dapat berteduh di bawah naungannya dan aku dapat meminum airnya Allah kemudian menjawab Wahai anak Adam mungkin jika aku memberimu pohon itu Engkau akan meminta sesuatu yang lain lagi Namun laki-laki itu kemudian berjanji Tidak ya Allah dan ia berjanji tidak akan meminta yang lain lagi Allah pun mengabulkan permintaan laki-laki itu Karena Allah tahu laki-laki itu tidak bisa menahan keinginannya untuk lebih dekat dengan pohon itu Maka Allah mendekatkannya ke pohon tersebut Tetapi kemudian sebuah pohon yang lebih baik diangkat di hadapannya Dan laki-laki itu kembali meminta Ya Allah dekatkanlah aku dengan pohon ini Agar aku bisa meminum airnya Dan Dengan kasih sayangnya Kembali mengabulkan permintaannya Dan menekatkannya ke pohon yang lebih baik itu Dan begitulah Hingga sebuah pohon yang lebih indah lagi di dekat surga Diangkat di hadapan laki-laki itu Laki-laki itu tidak mampu menahan dirinya Untuk tidak meminta lagi Dan ia berkata Ya Allah dekatkanlah aku ke pohon itu Agar aku bisa berteduh di bawah naungannya Dan aku bisa meminum airnya Aku tidak akan meminta yang lain lagi ya Allah Allah yang maha mengetahui kemudian bertanya Wahai anak Adam Bukankah engkau telah berjanji kepada aku Untuk tidak meminta yang lainnya Tetapi laki-laki itu dalam keinginannya yang besar Ia tetap meminta Ia memohon dan berdoa pada Allah Ternyata Allah kembali mengabulkan permintaannya Karena Allah melihat Betapa besar keinginan laki-laki itu Ketika Laki-laki itu menjadi pengong Dia terdiam Dia tidak menyangka Allah akan menawarinya dengan sesuatu yang besar Sesuatu yang luar biasa Melebihi permintaannya Kemudian dengan polosnya Laki-laki itu bertanya Ya Allah Apakah ini sungguh-sungguh Ataukah engkau hanya mengejekmu dan mengolok-olokku ya Allah Padahal engkau adalah Tuhan semesta alam Ibn Mas'ud tertawa ketika menceritakan kisah ini kepada para sahabat Dan para sahabat kemudian bertanya Mengapa ia tertawa Ibn Mas'ud kemudian menjawab Karena Rasulullah tertawa ketika menceritakan kisah itu Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah Kenapa Rasulullah tertawa ketika menceritakan kisah itu Kemudian Rasulullah menjawab Karena Allah tertawa ketika orang itu berkata Apakah engkau mengolok-olokku ya Allah Apakah engkau mengejekku ya Allah Padahal engkau adalah Tuhan semesta alam Ucapan itu keluar dari mulut laki-laki itu Karena ia sangat gembira Karena ia mencapai sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan Saking terkejutnya dan saking bahagianya Ia tidak mampu mengendalikan lisannya Laki-laki ini merupakan orang terakhir yang keluar dari neraka Dan ia adalah orang yang mendapatkan bagian terkecil Di antara orang-orang beriman Karena meskipun pada akhirnya ia masuk surga Akan tetapi ia hanya menerima nikmat yang setara dengan dunia Dan yang semisal dengannya Lalu seberapa besar kenikmatan yang akan diterima oleh orang-orang soleh Oleh orang-orang yang menjadi wali Allah Kekasih Allah Betapa besar karunia yang Allah siapkan untuk mereka Rasulullah SAW menggambarkan Kenikmatan surga sebagai tempat yang tidak pernah dilihat oleh mata Tidak pernah didengar oleh telinga Dan tidak pernah terlintas di hati manusia Membicarakan tentang kasih sayang Allah yang tak terhingga Ada satu kisah yang cukup lucu namun penuh makna yang diceritakan oleh para ulama Kisah ini tentang seorang wanita yang selalu berdoa dengan cara sederhana Namun dengan penuh keyakinan Hampir setiap hari wanita ini berdoa dengan sangat husu Ya Allah Engkau tahu aku ini hambamu yang biasa-biasa saja Aku tidak punya banyak amal baik seperti orang-orang yang lainnya Akan tetapi ya Allah Aku selalu bersyukur atas apapun yang engkau berikan Dan aku selalu mencoba menjalani hidup ini dengan kejujuran Kalau boleh ya Allah Aku minta satu hal Semoga di surga nanti Suamiku yang wajahnya buruk rupa itu Ada di sana juga bersamaku Karena hidupku terlalu sulit tanpa dia ya Allah Malaikat yang mencatat doa-doa manusia tersenyum mendengarkan doa wanita ini Mereka bertanya kepada Allah Ya Allah Apakah engkau akan mengabulkan permintaannya yang begitu sederhana ini ya Allah Allah dengan kasih sayangnya yang meliputi segala sesuatu menjawab Mengapa tidak Dia berdoa dengan keyakinan dan cinta yang tulus kepada aku Dan ingatlah aku adalah Allah Tuhan yang maha pemurah dan penyayang Jika kehadiran suaminya itu bisa membuat hambaku bahagia di surga Maka dia akan bersamanya di surga Kisah ini bukan hanya membuat kita tersenyum Tapi juga mengingatkan kita Bahwa tidak ada permintaan yang terlalu kecil atau terlalu sepilih bagi Allah Bahkan permintaan sederhana yang didasari oleh cinta Serta keikhlasan yang luar biasa Bisa mendapatkan perhatian dari Allah Hal ini menunjukkan betapa dekatnya Allah dengan hambanya Dan betapa besar kasih sayang Allah Hingga mencakup hal-hal yang mungkin bagi kita remeh Tapi sangat remeh Dan begitulah hamba yang terakhir keluar dari neraka ini Pada akhirnya menerima hadiah yang tidak terduga Hadiah yang tidak pernah terbayangkan olehnya Kerajaan seluas dunia dan lebih dari itu Bayangkan betapa terkejutnya dia ketika Allah menawarkan itu semua Sampai ia berfikir ini serius ya Allah Apakah engkau sedang bercanda ya Allah Dan disitulah diantara ketidakpercayaan dan kegembiraan yang luar biasa Allah tersenyum dan memberinya lebih dari apa yang dia kira pantas untuk dia dapatkan Jika kita merenung ada pesan penting di balik kisah ini Jangan pernah meremehkan Kita bisa membuat Allah tersenyum Bahkan tertawa dan memberikan kita lebih banyak dari apa yang pernah kita bayangkan Atau mungkin kita akan bertemu di surga Sambil tertawa bersama tentang betapa murah hatinya Allah subhanahu wa ta'ala Sampai jumpa di episode selanjutnya Jangan lupa untuk tetap menjadi orang baik Dan selalu berharap pada rahmat Allah